Hai sekitar 10 menit ya TV ini cuma gini aja nih biasanya dia kerusakan pada memori terus harus di flash kita cari datanya tapi karena saya sendiri enggak ada laptop saya coba akan ganti IC flash yang saya beli di toko online nah ini adalah masih flashnya kita coba ganti aja ini Hai mudah ya karena kalau kita keterbatasan alat untuk nge-flash tak beli di toko online kita coba Hai di apa itu kondisi begini dia dimatiin dia nggak bisa casing ini yang perlu diperhatikan adalah ini disini dia kan tadi begini jadi ini mananya tutup ini intinya gini intinya ini dicongkel jadi congkel sini baru bisa dibuka ada baut yang ada di sini enggak kelihatan di sini yang luput dari perhatian ini juga dibuka baru diangkat barangnya yang saya beli dari toko online kalau kita enggak punya laptop atau mau memperbaiki sendiri kan punya alat kita coba ganti flash ini asinya asinya ada di sini sebelahnya IC besar ini saya mentor bot sini kita ganti kita copot dulu Hai kemasannya berga kebalik gimana dalam IC itu ya setiap IC di ada titik seperti ini ini kalau disini kan kelihatan nggak ya disini titiknya disini berarti kita memulai angka urutnya itu dari sini 1234 ke sini berarti kita ganti dengan IC ini nanti ya ini sudah ditandai putih ini titiknya jadi nanti menghadapnya ke sini nah gini nanti ini kita pasang sini kita pasang dulu kita coba Hai adanya dalam pemencopotan dan pemasangan kita copot motorbotnya caranya ya ini kan soket-soket ini enggak mungkin tertukar ya karena sudah ada pot-potnya langsung kita copot aja biar mudah ini kita pinggirkan dulu untuk mencopot ini biar tekanan tempatnya ini agak kecil ya kamu enggak punya blower saya akan memberi cara untuk mencopotnya ya kita cari tahanan yang kecil kita masukkan ke sini ini untuk narik nanti kita panasin sini sini kita tarik atas karena kita nggak bawa blower jadi mode-mode sederhana ini yang bisa dilakukan di rumah jadi nggak nggak usah takut luas saya nggak punya alat ada cara cara manual yang bisa dicoba oke mata sodelnya jadi dia ujungnya kecil sekali lanjut jangan yang tumpul Oke kita akan eksekusi nya isinya yang sudah kita copot ya tadi kita panasin keempat kakinya kita tarik dari yang sini juga sini hasilnya ini copotan kita kita akan rapikan dulu sebelum kita sodir ya Nah kita lihat kita dengan kaca pembesar ya tidak ada yang berhubungan udah aman sekarang kita tinggal pasang untuk penyoderan IC yang baru untuk memudahkan penyoderan kita kita paten dulu disini kita sodir satu ya kita kasih timah ujungnya biar memudahkan penyoderan kita kasih timah sedikit untuk biar mudah melekat melekat disini nanti tinggal kita paskan saja isinya isinya harusnya menghadapnya ke sini ya berarti nomor satu tadi ada titiknya untuk menghadapnya ke sini kita sudah sudah sodir satu nah ini kan bisa digerak-gerakan ini masih bisa digeser ini bisa digeser kita paskan kita paten ujungnya sini satu biar dia nggak gerak satu disoder ujung sini dan ujung sini juga disoder sekarang kita sodir ke empat eh ke empat-empatnya sini sisi sini juga sisi sini setelah kita sodir ya kita lihat dengan kaca pembesar karena jalurnya kecil dia jangan sampai antara kaki satu dan kaki lainnya itu berhubungan kalau sudah gini dia aman isinya sekarang kita akan coba di tv-nya terus Domas untuk mencari tipe tv itu bing bagaimana untuk kodenya atau saya membeli online bagaimana kita lihat aja disini ya di sini di sini itu ada tipe setiap tv itu beda-beda ya ya tipe yang kita cari kalau kita beli di toko online perhatian gini LC IC memory LC32 LE2951 nanti dicari di toko online pasti keluar setiap harga toko beda-beda ya lainnya biar paham aja karena untuk orang elektronik mungkin ini nggak penting tapi untuk orang-orang yang ingin perbaiki tv-nya sendiri yang belum tahu ya ini tipenya jadi setiap tv nantikan beda-beda ada yang 32 LE berapa 32 LC berapa 32 berapa gitu sesuaikan aja dengan kode nomor seri ini kalau mencari kita coba pasang apakah ini berhasil untuk memasang dan buka tutup ini ini cuma diginikan ya ini ditarik ke atas gini ini buka ini nanti nutup jadi dimasukkan dulu kabelnya baru ditutup gini kita pasang ini untuk sensor remote speaker power supply nah sama tekon layar sudah pasang kita coba kita balik dulu kita coba nyalakan ya Bismillahirrahmanirrahim semoga berhasil sudah nyala nah dia sudah hidup nah ini dia sudah hidup hanya yang punya ini kalau di program dia akan hilang setelah dimatikan nanti kita matikan juga apa programnya hilang terima kasih manum 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 not here ini ini atau kita program dulu sampai dia terisi ya yang kita program sekarang kita coba matikan apakah dia hilang kalau dia hilang berarti memory ice nya tidak berfungsi tapi kalau dia tetap di night tv ini berarti dia sudah normal untuk ini memang apa itu antenanya yang kurang bagus kita matikan kita copot ini sekarang sudah 3 menit kita coba nyalakan bismillah nyala stand back nah dia langsung warna biru nyala kita lihat apakah dia akan begini terus oh iya tidak dia berarti sudah nyala ya apakah dia tetap di night tv kita lihat ini tetap night tv ya night tv jadi ini sudah selesai dan sembuh semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk tv yang kita kerjakan tadi ini sudah selesai semoga video saya bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati